Satu tersangka perampokan terhadap karyawan perusahaan yang terjadi di Jalinsum Kecamatan TPK Musirawas September lalu dan viral di media sosial berhasil ditangkap polisi di Kabupaten Tegamus Provinsi Lampung. Satu dari lima tersangka perampokan terhadap karyawan perusahaan yang terjadi pada 19 September lalu berhasil diamankan tim Belandak Satres Krimpol Res Musirawas. Tersangka HN alias Hans, warga desa Talang Sepu, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tegamus Provinsi Lampung. Dalam aksinya HN mengaku mendapat bagian 30 juta rupiah di mana uang tersebut digunakan untuk membayar hutang dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Keputus Mura, AKBP Ahmad Gusti Hartono mengatakan tersangka berperan menyukti mobil korban dan selanjutnya menginformasikan kepada tiga rekannya. Peran Hans bersama dengan saudara Deddy melakukan pelangi ya. Peran Hans bersama dengan pelaku lainnya, inisial D, melakukan pembuntutan mobil korban dari Simpang Mura Beliti, selanjutnya Simpang Pasar Mura Beliti, menguji TKP. Kemudian menginformasikan kepada tiga pelaku lainnya. Saat ini polisi masih memburu empat pelaku lainnya inisial MA, AY, DI, dan HD masih dalam pencarian orang lain atau DPO. Trihajariah, PAL TV